Berebut kacamata VR dengan ayah untuk siapa yang pertama kali bermain, itu agak aneh. Juga rumah berguncang karena sesuatu. Hari yang luar biasa bagi Sky. Ini terlihat seperti badai yang ada di berita saja. Tapi ayah tidak menonton karena dia tidak percaya dengan pemerintah. Sekarang dia berpikir itu dalam realitas virtual. Sky sangat ketakutan dan menyaksikan langsung ketakutannya. Tidak ada waktu untuk takut. Dia harus segera menyelamatkan adiknya. Rencana Ruby untuk berjemur itu sangat tidak disarankan. Seketika itu, Sky ingat bunker yang dibangun oleh ayahnya. Mereka sekarang aman. Jelas sudah lama tidak ada orang yang datang ke tempat ini. Kita harus bersihkan tempat ini. Vakum sudah tidak berfungsi lagi. Mereka mencoba untuk memperbaiki. Tapi untuk apa pakai vakum saat ada angin puting beliung? Biarkan angin menyapu semua dan membawanya ke Sandra Willow. Dia teman sekelas Ruby yang membencinya. Karena pacarnya. Oh iya, dia temukan sesuatu di kotak. Lampu LED. Kita akan adakan pesta. Saatnya menyalakan api di ruang bawah tanah. Tidak secara harfiah. Tapi masih belum ada listrik. Mungkin obor adalah jalan keluar. Ya, atau menempatkan turbin angin. Gunakan alam untuk membantu kita. Hidupkan. Luar biasa. Sekarang mereka dapat cahaya. Wow. Sky temukan tabung busa dan coba mengukur dengan tangannya. Satu tangan, dua tangan. Ini adalah Ruby. Saatnya memanfaatkannya. Siapkan selotip. Siapkan cutter. Ayo mulai operasinya. Mereka perlu sesuatu untuk duduk. Kasur ini akan berguna. Siapkan palet. Sky tampaknya telah mengambil terlalu banyak. Dia tertutup jaring laba-laba. Atau apa itu bulu hagi-wagi? Mereka punya tempat tidur keren. Kau bisa istirahat. Tapi pertama, singkirkan monster hitam dari kepala Sky. Ruby takut dengan laba-laba. Dan Sky sangat takut dipukul dengan bantal. Bankernya masih agak kotor. Sky meniup semua debu yang ada. Tapi terlalu lemah. Dia ingin tahu apa isi kotaknya. Bantu dia. Mungkin kalian bisa menebak. Tulis di komentar ya. Oh, siapa si kopat ini? Ini ayah. Ternyata kacamata VR dimatikan dan dia sadar apa yang terjadi. Wow, sepertinya dia terbawa oleh tornado. Dia melihat lingkaran aneh di ladang dan berlari ke sini dibawa oleh tornado. Dia juga mampir ke toko dan membeli semua kebunuhan pokok. Anehnya, Walmart masih buka. Apa yang dia beli? Iya, ayah dapat angin puyuh yang bagus di tornado. Tidak, dia selalu begitu. Yang penting keluarga bersatu lagi dan semua baik-baik saja. Kecuali ayah. Membersihkan lebih menyenangkan sambil mendengarkan lagu Girls' Generation yang luar biasa. Ruby menari dengan penuh semangat. Dia bahkan menemukan pasangan. Dia pria yang hebat, tidak pernah bertengkar. Dan Sky baru bangun dan tidak menyangka akan bertemu dengan pacar kakak perempuannya. Dia pikir itu Ruby. Dia ketakutan. Kakaknya mungkin akan marah jika mengetahui kalau Sky memeluk pacarnya. Tapi Ruby tidak seperti itu. Dia senang mereka berteman. Dia menjerit karena senang. Ruby memeriksa Lachila Chitua. Mungkin bisa membuat sesuatu. Untuk sekarang bisa jadi meja rias. Dia ingin agar tetap cantik. Sky baru saja bangun. Sementara saudarinya merias wajah, kursinya bertahap menyusu. Ups, eyeliner yang menarik. Sky juga menyukai peti itu dan memutuskan dia lebih membutuhkannya. Melakukan riasan di kamera depan terlalu sulit. Kau butuh meja rias biasa dengan cermin. Ini lebih baik. Wow, itu riasan Ruby yang sangat unik. Sky lapar dan menemukan makanan kaleng milik ayah. Ayah pikirkan semuanya. Mereka sangat beruntung. Bagaimana memakannya? Kemah musim panas mengajarinya menemukan jalan keluar. Dia bisa gunakan tutupnya sebagai sendok. Seperti makanan anjing. Tunggu, dari mana Ruby dapat sendoknya? Ternyata ada banyak makanan. Ayah juga yang mengurusnya. Sky yakin sendok tutupnya akan jauh lebih baik. Dan peralatan plastik ini lebih baik untuk dekorasi. Dia perlu mencari sesuatu untuk bingkai cermin. Lebih menyenangkan untuk patahkan sendok daripada membuatnya dari tutup kaleng. Untung kami punya cat dan ada bingkai. Melihat ke cermin seperti itu lebih menyenangkan. Oh, Ruby melihat kami. Kami juga menyayangimu. Ayah kelaparan. Dia tidak bisa makan makanan kaleng lagi. Dia merasa mual hanya dengan melihatnya. Apa? Dia pesan makanan. Itu aneh. Wow, sepertinya pengirimannya berhasil. Tapi hanya jika Tornado bergerak menuju rumahmu dan petugas pengiriman punya waktu untuk mampir. Ayah beruntung makanannya hangat. Bahkan ada soda. Tunggu, itu kentang. Bagaimana bisa terjadi? Tornado pasti menghantamnya dengan keras. Bukan kesalahan petugas pengiriman. Itu badai. Biarkan dia menanganinya. Tugasnya adalah membuat para pelanggan senang. Terkadang mereka harus melakukan hal aneh. Tapi orang ini mampu negosiasi dengan elemen. Ayah suka. Dia beri lima bintang. Kurir ini memberinya ide yang sangat menarik. Kotak peralatannya berantakan. Dan Tornado lah pelakunya. Biarkan dia bersihkan. Sky sedang mencoba tutorial makeup dari TikTok. Tapi dia terganggu oleh hujan yang tidak terduga. Hei, dia sudah mandi hari ini. Bisakah membuatnya lebih kering? Itu hanya pipa. Seperti tukang ledeng berpengalaman, dia menambalnya. Tapi sekarang malah jadi basah. Dia coba gunakan Tornado untuk mengeringkannya. Yang utama adalah mengikat dirinya. Saatnya membangunkan Ruby dan membantu adiknya. Sulit untuk menghadapi alam. Tapi itu berguna. Tornado jelas memahami kecantikan ini. Ruby ingin rambutnya ditata. Sky menghentikannya tepat pada waktunya. Dan Ayah sangat senang dengan rambutnya. Apa yang akan Tornado lakukan? Wow, ini saran yang cukup unik. Tapi mungkin agak kebanyakan. Mereka masih harus makan makanan kaleng. Aroma dan rasanya tidak tertahankan. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya dapat mengalihkan rasa lapar mereka dengan melakukan seni dan juga kerajinan. Ruby menyukai makan malamnya yang hangat dan terlihat cantik. Penyajiannya membuat rasanya enak. Dan jika perangkat ini cantik dan tahu cara memanaskannya, itu keren. Sky juga ingin makanan enak. Bukan jeli daging dalam kaleng. Apa? Apa? Ayah memeriksa beberapa kotak dan menemukan barang-barang lama. Pakaian yang dia pakai ke pesta. Barang-barang ini akan memberi putrinya perasaan hangat juga. Ayah memberi kami hadiah. Siapa yang tidak suka hadiah? Ya, mungkin bukan itu yang mereka harapkan. Tapi itu layak dihargai. Mereka tidak ingin membuat ayah marah. Jadi memutuskan untuk berpura-pura suka. Seketika mereka ingat dengan pacar Ruby. Dia tidak keberatan mencoba baju lama ayah. Dia menyukainya. Sky suka bersih-bersih untuk mengisi waktu. Karenanya semua menjadi bersih. Tapi ada yang tidak menghargai pekerjaannya. Dia baru membersihkan semua dan sudah berantakan lagi. Ini seperti kuda nil yang berlari. Ini bukan kuda nil. Tapi Ruby, air di ember sudah kotor. Dan persediaannya sangat terbatas. Kakak perempuannya akan dimarahi oleh adik perempuannya. Tapi jangan bertengkar. Ruby menyarankan membuat saringan untuk air agar kembali bersih. Tidak hanya bisa membasu lantai, tapi juga meminumnya dan mencuci muka dengan itu. Dia menonton video bertahan hidup di hutan dan seorang pria membuat filter seperti itu. Ruby tertarik pada pria itu. Tapi ingat sesuatu. Ternyata lumayan keren. Lihat seberapa bersih hasilnya. Kau bisa menjual air ini dan bilang ini dari mata air bawah tanah. Bagus. Biarkan Ruby membersihkannya sendiri. Dia pikir dia bisa lolos dengan lumpur? Ya, tidak. Sepertinya Ruby tidak pernah belajar darinya. Ayah coba untuk istirahat dari menonton TV. Dia suka presenter ini dengan versi alternatifnya tentang asal-usul tornado. Semua konspirasi pemerintah. Ruby menemukan semacam kawat dan dia tertarik dengan itu. Ternyata sulit ya. Kabel yang sama dari mikrofon pembawa acara berkonspirasi. Rupanya itu mikrofon Ruby sekarang. Sekarang bagaimana ayah tahu tentang tornado yang terjadi? Kau tidak boleh mengambilnya, tapi harus kembalikan. Lebih baik jangan terlibat dengan host TV lokal. Tornado masih belum reda. Bahkan di dalam bunker saja bergetar. Bayangkan seperti apa rasanya di luar. Sky tidak tahu. Dia sudah mendapatkan view di TikTok. Siapa yang pernah lihat berapa perempuan sebelumnya? Dia sering mengatakan pada Sky kalau dia itu lengah. Tapi tidak tahu apa artinya. Sekarang dia mengerti. Apa yang bisa dia lakukan dengan lampu gantung? Tornado ini menghancurkan semuanya. Mereka harus memperbaikinya. Sepertinya mereka ada ide. Lampu gantung ini perlu desain baru. Ini terlihat futuristik. Tapi juga benar-benar menyala dan selamat dari kiamat. Bahkan ada robot. Bagaimana ayah bisa masuk ke sana? Mereka berdua sudah mengambil 501 selfie. Karena tornado menyebalkan itu, semua gambar jadi buram. Dan tornado belum reda. Malah semakin besar. Mungkin itu bukan tornado sama sekali. Ayah menonton tinju. Dia dulunya seorang atlet. Meskipun banyak orang berpikir kalau tiktok bukan olahraga. Mereka tidak mengerti. Ada tornado lagi? Oh, ayolah. Bahkan ayah juga takut. Tapi bukan karena hal itu. Sky tidak sengaja menemukan album foto lamanya di Laci. Ayah menunjukkan pada teman sekelas dan teman-teman sehari-harinya. Dan tidak ada yang akan melihat ini. Ruby, waktu yang tidak tepat. Dia mau tahu segalanya. Sky berbohong bahwa itu hanya tagihan. Tidak ada tagihan, tidak ada hutang. Sky gugup sampai dia memotong baju. Ruby senang dengan ini entah kenapa. Dia membuat kerajinan baru. Entah itu permadani ataupun pom-pom. Dia suka keduanya. Sekarang dia bisa mengelap kotoran dari sepatunya. Sekarang Sky punya crop top, bukannya tank top. Semua kehilangan sesuatu karena tornado itu. Kami lelah terkurung di tempat ini. Ayah dapat pemberitahuan bahwa tornado sudah berakhir. Kamar ini bisa disewakan. Mereka bisa punya penghasilan yang tetap. Sekarang saatnya untuk keluar dan melihat apa yang tersisa. Ini semacam mimpi buruk. Seperti tornado datang melewati sini. Oh, itu benar kan? Butuh waktu lama bagi mereka untuk membersihkan dan membangun kembali semuanya. Tapi yang utama adalah semua orang aman dan sehat. Dan mereka bisa menciptakan keindahan di sekitar. Sky coba untuk tidak membuang waktu dan mulai bekerja. Dia mulai di kamarnya dengan sikap positif dan dengan cepat menyelesaikan. Dia sangat hebat. Selanjutnya, malam ini dia akan membangun sebuah rumah baru. Kalian mau melihatnya? Sky sangat suka memandangi pantulannya sendiri. Kamarnya harus memiliki cermin. Cerminnya selalu ada di dekatnya. Ditambah lagi, Ruby bertindak sebagai pengingat. Dia sangat kacau. Tapi sebenarnya tumpahannya membantu Sky. Sekarang cerminnya terlihat lebih baik. Ruby selalu merawat adiknya, Sky. Bagaimana kalau minum kopi? Oh, tidak. Susunya habis. Tapi ada bekas susu di wajahnya. Kat mengacaukan pagi saudarinya yang pirang. Saudarinya yang pirang tidak bisa membedakan garam dan gula. Iya kan? Kat bahkan tidak bisa membaca. Sekarang Ruby jadi bingung. Bisakah kalian memberi komentar dan memberi tahu yang mana gula? Dia benar-benar butuh bantuan. Betty sangat suka bermain gitar. Tapi ada yang menutupinya dengan riasan. Ini pasti ulas saudariku yang viral. Mereka tidak menghormati rock and roll. Gitar ini adalah sahabatnya Betty. Ayolah Betty, mainkan gitarnya sampai telinga mereka terluka. Oh, dia membuat rock. Sekarang dia punya tempat untuk meletakkan tengkorak mantannya. Sebenarnya ini hanya plastik. Tapi dia suka menakuti orang. Gadis pirang masih bekerja keras menghiasi kamar mereka. Terlalu banyak warna hitam dan oranye. Ayo bekerja sama. Sky pikir Ruby akan melakukan semua untuknya sementara dia mengacaukan. Mereka tidak bisa mengalahkan gadis berambut merah. Sekarang mereka akan tidur di atas awan seperti bidadari. Ada kanopi merah muda. Bagus sekali. Si pirang punya hal yang harus dilakukan. Tapi itu rahasinya. Rambut mereka bukan keriting alami. Mereka merias setiap hari. Ruby sengaja menyalakan kipas angin hingga maksimal. Atau tidak disengaja, riasan milik Sky menempel pada gadis berambut merah. Ini sangat gawat. Kejahilan yang cerdas untuk rambut pirang. Ayo singkirkan kekacauan ini dan menyerang kembali. Kita harus tunjukkan siapa bosnya. Kat dan Betty seorang profesional. Jangan khawatir. Mereka akan menciptakan sesuatu yang menakjubkan. Gunung berapi? Kelihatannya keren, tapi ada kekurangannya. Lapa yang panas. Kau harus menjadikan alat pemadam kebakaran setiap saat. Tapi trum-trum trik peduli dengan keselamatan dari kebakaran. Sekarang gunung berapi penuh dengan lampu neon. Sementara itu saudari berambut pirang memesan pongpong. Mereka menggunakan sebagai dekorasi. Ini mengemaskan. Semakin terasa panas. Apa gadis berambut merah menyebabkan kebakaran lagi? Memasang AC bisa membantu. Itu lebih baik. Tapi sekarang gadis berambut merah kedinginan. Mereka suka panas. Maka Betty membuat obor. Itu cukup menghangatkan separuh kamar mereka. Usaha bagus dari rambut merah. Gadis pirang pun menyukainya. Mereka bisa memanggam marshmallow di sini. Si rambut merah sudah membuat kentang goreng. Tambahkan saus pedas dan nikmatilah. Mereka seperti hewan. Gadis pirang tidak bisa menerimanya. Mereka harus mengajari tata kerama itu. Aku tidak yakin mereka bisa diajari. Lihat, mereka itu monster. Mereka pakai peralatan makan sebagai senjata. Bagaimana dengan ketapel sendok? Sekarang gadis pirang ditutupi sampah. Mereka terus mendekorasi kamar mereka dan mengkhawatirkan diri sendiri. Sayap bidadari dan satu sayap lagi. Ini sangat indah. Jangan bilang pada saudari yang lain. Mereka itu tidak sopan. Kat dan Betty mempunyai meriang bola pingpong. Itu pasti sakit. Syukurlah Kat tidak pandai melempar. Pandangan matanya tidak bagus. Tapi menolak pakai kacamata. Bolanya memantul dan malah mengenai mereka semua. Itu yang kau dapat karena bersikap jahat. Gadis pirang suka kamar yang bersih. Mereka akan merapikan kamarnya. Sampah ini adalah ulah dari teman mereka. Tapi dari mana bulu ini berasal? Gadis rambut merah tidak suka bersih. Tapi mereka berdua suka berbuat jahil. Semua usaha keras itu sia-sia. Usaha bersih-bersihnya jadi sia-sia. Ini tidak akan berakhir dengan baik. Ruby menemukan lampu untuk dipasang di dinding gelap. Sekarang jadi seterang senyum saudari pirangnya. Gadis rambut merah terus sibuk. Mereka punya rencana untuk mengacaukan dekorasi saudarinya. Mereka akan menyesal melakukan itu. Hei, tenanglah. Sekarang kau tidak perlu ke salon untuk menggelapkan kulit. Gadis pirang suka menghabiskan banyak uang untuk berbelanja. Sky punya kamera ajaib. Ayo, coba pakai. Tentu saja memotret mereka. Kalau berbahaya bagaimana? Wow, mereka ke mana? Apa kameranya memasukkan orang ke dalam foto? Itu sangat berbahaya. Sebaiknya berhati-hati. Oh, tidak. Sky memasukkan Ruby ke dalam foto. Bagaimana mengeluarkan itu? Mungkin dia bisa sendirian di sini dan semua menjadi miliknya. Dia akan kembali kalau kalian menyukai video ini. Moga kalian membantunya. Kat suka membersihkan debu sambil mendengarkan musik metal. Dia ingin jadi bintang rock seperti Betty. Mungkin dia akan dapat banyak suka di TikTok-nya. Kat tidak akan mendapatkannya. Mau coba tinggal dalam penyedot debu? Sky khawatir pada Ruby. Dia baik-baik saja. Kita harus keluarkan dari sana. Tapi Kat belum selesai bersih-bersih. Kalian akan bersenang-senang bersama. Jangan mencoba memerasku lagi ya. Sekarang Kat punya penonton untuk konsernya. Tidak lama Kat tertidur. Saudari pirangnya langsung bangun. Mereka takut pada Kat. Mereka juga harus membalas dendam. Menempelkan rambutnya ke dinding. Itu terlalu berlebihan setelah semua yang terjadi. Jangan berlebihan. Tapi tidak berjalan sesuai rencana. Rambutnya tercabut bersama dengan dindingnya. Gadis pirang alergi pada debu. Sekarang mereka memata-matai. Mereka mengawasi harta karunnya Kat. Itu tindakan yang berani. Kakaknya memutuskan untuk memulai lebih dulu. Tapi Ruby tidak cukup kuat menjatuhkannya. Sekarang Sky akan membuat tubuhnya menjadi seberat mungkin. Lompatan menjatuhkan barang-barang. Mulai! Tapi Kat punya refleks yang sangat cepat. Jadi semuanya aman. Kecuali dirinya. Kegagalan yang etik. Sekarang Betty mau mandi. Oh, akhirnya. Dia membuat bau seluruh kamar. Ruby memberi pelajaran dengan membantunya memperbaiki perilakunya. Ini sampo rambut pirang. Ini usaha terakhirnya. Dan sebenarnya dia cocok berambut pirang. Sekarang Betty berambut pirang. Jadi masuk tim Sky dan Ruby. Bagaimana dengan Kat? Dia juga terbiasa dengan penampilan barunya. Oh, adikku. Dia dengan sengaja berganti penampilan. Hanya musik rock yang bisa mengubah Betty kembali menjadi dirinya. Dia bermain sekeras yang dia bisa. Dan itu berhasil. Sekarang kita punya dua Betty. Mana yang lebih kalian sukai? Beri komentar di bawah. Gadis rambut merah pikir suara digital tidak akan sebagus analog. Gadis pirang tidak bisa memahaminya. Mereka lebih memilih mendengar Katy Perry dengan headphone. Sementara itu, gadis rambut merah mendengarkan Black Sabbath. Musiknya dapat perhatian dari orang tua mereka. Mereka terkejut melihat kondisi kamarnya sekarang. Ini kejutan yang sangat besar. Ayah pikir si pirang punya kamar yang lebih baik. Ibu merasa sangat kecewa. Dia pikir Kat dan Betty menghias dengan baik. Mereka tidak akan pernah akur. Teman-teman, bisakah membantu kami? Beri komentar dan pilihlah kamar yang terbaik. Terima kasih. Kamar Kat punya lampu pintar. Ada 2000 mode untuk setiap suasana. Hari ini suasana hatinya tidak baik. Untuk itulah Joe ada. Melakukan semua yang dia mau. Kat mau berjemur hari ini. Tapi di pantai terlalu ramai. Sekarang itu masalah Joe. Tapi lebih seperti Joe adalah masalah. Jenny mempunyai lampu. Kenapa tidak nyalakan? Lihat seperti apa tempatnya? Dia akan membutuhkan penahan lampu. Ini dari karton, ya kan? Sekolahnya terbuat dari karton. Semuanya baik-baik saja hingga hujan mulai turun. Dia akan selalu menjaga lampu gantung kartonnya. Sekarang dia punya cahaya di kamar bawah tangganya. Oh, maksudku kamarnya di hotel, Trum. Kat bebas memilih teknologi dengan ponsel pintarnya. Dia lebih peduli warnanya daripada fiturnya. Dia selalu memulai hari dengan jus yang segar. Masukkan semua dari kulkas ke dalam blender. Kecantikan yang terpenting untuknya. Hijau sekarang sedang tren. Dan Kat selalu mengikuti tren. Sangat nikmat dan menyegarkan. Dan membuatnya bahagia. Jenny penasaran dengan sarapan nyaket. Dia tidak pernah melihat blender. Apa itu untuk menciptakan warna baru untuk sesuatu? Buku abu-abunya sangat hambar. Apa rasa buku catatannya? Dia tidak akan menyerah. Blender melumat kertas dengan baik. Jenny ingin memakai itu untuk menghiasi guanya. Oh, maksudku kamar mewahnya. Karton adalah bahan membangun terbaik yang dia tahu. Itu bahan penting di kampung halamannya. Karton istan. Itu selalu membuatnya senang. Sang porter membantu Kat. Tapi sulit membuat Kat bahagia. Tanya saja para mantannya. Joe mempunyai ide licik. Jika dia dekatkan sesuatu, itu akan terlihat lebih besar. Seandainya berlaku untuk gajinya, Jenny memanfaatkan untuk mencuri pengemasnya. Styropon tidak hanya sekedar sumber polusi, tapi bisa dipakai untuk sesuatu. Dia bisa memasangnya sebagai penahan suara. Dengkuran Kat membuatnya sulit tidur. Pakaian Kat di dalam lemari benar-benar banyak. Ada sensor khusus di dalam lemarinya. Kamar Joe di sebelahnya. Tapi sensornya sangat sensitif. Karena itu dia berakhir di lemarinya. Senang bertemu kau di sini? Pergi dari sini. Hotel mengatakan akan mewujudkan semua keinginanmu. Jadi wujudkanlah. Kat ingin minuman. Pelayan yang bodoh. Itu kebanyakan. Dia kan sedang diet sekarang. Nah, itu lebih baik. Kat minum terlalu banyak minuman diet. Ini semakin berbahaya. Jenny sedang mencari sampah. Sedotan Kat sangat menarik. Bisa dia gunakan untuk membuat dekorasi. Sekarang kamarnya lebih bagus. Kat sangatlah lelah. Sepatunya rusak karena turis-turis lainnya. Mereka melihat pemandangan dan bukannya melihat Kat. Dia tidak bisa seperti ini. Untungnya ada pengilap sepatu di dalam kamarnya. Sebenarnya itu adalah Joe. Dia akan dapat bonus yang besar. Kalian suka video baru kami? Pastikan beri tanda suka dan berlangganan. Harus buat ruang rahasia di mana lagi? Terima kasih. Terima kasih.